Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Tentunya permainan London System salah satu permainan yang cukup sering dimainkan teman-teman Dan ini juga yang akan kita saksikan, permainan dari Ejuno Torre, salah satu Grandmaster Senior dari Filipina Menghadapi Grandmaster Top nomor 1 Indonesia, Susanto Magaranto Tentunya pada event GM Tournament 2024 yang disponsori oleh Pertamina dan juga Bang Mandiri Langsung kita ke permainan, kita akan melihat bagaimana dalamnya para Grandmaster ini menguasai pembukaan ini Pion ke D4, D5 dan gajah ke V4 tentunya London System, C5 dan pion ke E3, kuda ke C6, kuda ke F3, gajah ke G4 mengepin Di sini gajah ke E2, E6 dan C3 saat ini kita lihat bagaimana juga struktur pion pada London System Dan bagaimana persiapan Susanto Magaranto menghadapi London System ini Maka pertukaran pion sentral terlebih dahulu, gajah langsung menawarkan dirinya Lagi-lagi diterima simplifikasi pertukaran juga gajah Maka kuda ke D2, berlanjut gajah juga menerima kuda Kuda menerima dan kuda juga saat ini ke F6 Masing-masing pemain melakukan pengamanan Raja Rokade, gajah ke D3 memantau juga saat ini ke depan Pion H7, A6, maka A4 dilanjutkan dengan menteri ke C7 lalu benteng ke E1 Benteng ke B8 lagi-lagi mendorong ke depan sehingga menteri ke E2 Di sini juga dilanjutkan benteng ke C8 dan kuda ke E5 Kuda mengukul kuda, pion menerima mengancam kuda, kuda kembali mundur ke D7 dan A5 saat ini G6 dilanjutkan, lagi-lagi teman-teman ini adalah langkah ke-14 dan pernah dimainkan yaitu pion ke H4 Dan langkah ke-19 dimainkan oleh putih menteri ke E3 Dan barulah teman-teman setelah langkah ke-19 ini memiliki langkah novelty dan ini adalah partai yang baru Bagaimana? Susanto Magaranto merespon, ia B5 juga saat ini Karena menteri sudah meninggalkan juga diagonal ini Maka N pasan diterima, benteng menerima, benteng ke A2 mungkin menumpuk benteng ke depan Di sini A5 dan tentunya H4 Terlihat dikorbankan pion sejatinya tidak ya Karena meninggalkan juga tentunya pion B2 Benteng misalkan juga saat ini tumpuk Masalahnya menteri menerima pion justru keunggulan signifikan bagi kita Dan kita kembali teman-teman sehingga di dalam posisi pion ini tidak diterima Memainkan dengan H4 Lalu tentunya A4 berlanjut Benteng ke E2 Supaya ke depan menerima pion Pion ini sudah disupport Maka benteng ke V8 H5 saat ini Dan kuda ke C5 mengancam gajah H6 Lagi-lagi kita lihat teman-teman Pion H6 ke depan cukup mengganggu Menteri dapat bermanufor untuk melakukan skagmat Maka menteri ke E7 G3 berlanjut Dan menteri ke F8 menekan juga pion di masa depan Gajah ke B1 Menteri ke E7 Menteri ke F4 Dan benteng ke B5 saat ini Menteri ke E3 Lalu raja ke F8 Menteri ke C1 Bagaimana melanjutkan Disini teman-teman kuda advance sebuah pilihan Tetapi D4 dibongkar juga posisi dari Susanto Magaranto Disini diterima pion Barulah kuda ke B3 Menteri ke F4 Disini benteng juga kembali mengancam pion Benteng ke B4 Berlanjut benteng ke C8 Menguasai file terbuka D5 saat ini Menawarkan benteng Diterima pertukaran Menteri menerima adalah pilihan Disini gajah menerima Mengapa terbaik menteri Karena misalkan menteri ke C5 juga ancaman ke depan Pion bisa menerima pion teman-teman Dilakukan skag Raja berpindah Kuda ke D2 Memforking terlihat menyeramkan Masalahnya menteri ke F4 Ancaman skagmat Oke disini juga kuda dipinten Tunya terhadap menteri Benteng men-support pion Maka saat ini menteri juga ancaman skagmat ke depan Oke menteri melakukan skag Mencegah juga apabila dilakukan skag Menteri menutup Maka F3 Bagaimana melanjutkan Apabila diterima pengorbanan ini Masalahnya menteri melakukan skag Menteri menutup Disini menerima benteng Lagi-lagi hanya diskoneksi ke depan Karena meninggalkan ke depan teman-teman Masalahnya di F2 adalah skagmat Sebagai contoh Disini juga didapatkan saat ini Dicoba diselamatkan kuda Maka benteng akan ke A8 Menghindarkan juga ancaman dari menteri Meninggalkan pion juga F7 adalah skagmat Jadi harus sangat berhati-hati teman-teman Di dalam posisi ini tentunya Tidak menteri dibuat menerima Tetapi tentunya gejah oleh putih Maka dibalas Susanto Kuda juga ke C1 D6 Maka menteri ke D8 Disini benteng terancam Tetapi dikorbankan Memainkan dengan menteri ke E3 Langkah blunder dari Tore Sebelumnya memang dikorbankan Sebuah pilihan ketika dimainkan rejak ke G2 Dimana idenya Apabila diterima benteng Maka gejah ke D5 Adalah langkah menarik Kita lihat Mengancam saat ini teman-teman Mengorbankan bahkan Dan opsi terbaik Disini arti counter attack Dengan membawa juga Benteng ke baris ke 1 Apabila diterima pengorbanan ini Masalahnya I6 Ancaman skagmat Menteri juga Men-support menjaga skagmat Menteri KF6 Bagaimana menghentikan skagmat Saat ini Tidak ada yang bisa dimainkan teman-teman Disini dilakukan juga Skagmat di Halapa Oke teman-teman Dan kita kembali Di dalam pos ini Menteri ke E3 Dimainkan oleh putih Diterima saja Benteng tentunya Menteri ke A3 Memang inilah tujuan Menteri sebelumnya Mengancam kuda Juga disini Discover Tetapi teman-teman Disini Susanto Megaranto Dapat mengatasi hal ini Apa yang dimainkan oleh hitam Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda bisa menemukan Langkah itu Benteng ke C4 Tempoh tentunya sebelumnya Mengancam juga gajah Supaya ke depan dapat Kuda mundur Tentunya ke B4 Bahwa sudah disupport oleh benteng Inilah idenya Dimana setelah gajah berpindah Benteng ke D4 Tetap juga mengancam disini gajah Gajah ke B5 Dan barulah kuda ke B4 Teman-teman Kuda selamat Sehingga unggul Menteri ke C3 Mesti dilanjutkan Mengancam benteng Maka benteng Melakukan skak Raja berpindah Maka menteri Melakukan skak Di A8 Pion menutup Kuda ke D5 Dan kuda selamat Tempoh mengancam Juga menteri Saat ini Melakukan juga skak Kedepan Men-support juga benteng Menteri ke C5 Juga discapur ke depan Maka benteng Melakukan skak Raja berpindah Maka menteri KD8 Saat ini Tentunya juga Walaupun ada Kedepan open skak Dihentikan juga Oleh menteri Tentunya Dan masih dilanjutkan Oleh putih Gajah simpel Menerima pion Maka benteng Juga menerima pion Gajah ke C6 Mengancam kuda Menteri ke G5 Saat ini Dan kita lihat teman-teman Selain mengancam pion Persatu tidak Bahwa menteri Juga ke H5 Adalah skak Dan kita lihat Bagaimana juga Baris ke D2 ini Sudah dijaga oleh benteng Masih dilakukan Open skak Saat ini Raja ke G8 Maka saat ini Mencegah juga Untuk mengalihkan Juga menteri Terpaksalah pion Promosi Sehingga dimakan Saat ini teman-teman Gajah menerima kuda Akan tetapi simpel Setelah pion Menerima gajah Ungkul 1 perwira Disini juga Ejionio Tore Menyerah Mengapa demikian Apabila dilanjutkan Tentunya Menteri saat ini Mengancam benteng Maka menteri Akan terlebih dahulu Men support benteng Memaksa pertukaran Lagi-lagi Apabila ditolak Dengan harapan Kedepan pion Melaju Ancaman skak mat Maka dilakukan skak Menghentikan juga pion Pion menutup Maka benteng mundur Untuk mencegah Ada skak Di baris ke delapan Kedepan Dan tentu Genggulan pun Signifikan Bagi Susanto Magaranto Dalam skala Grandmaster Cukup mudah Kedepan Memenangkan permainan Sangat-sat menarik Teman-teman Berikut adalah Akurasinya Ulasan permainan dari komputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi Dari Ejionio Tore 87,8% Dan Susanto Magaranto 92,7% Dibikin ulasan Jatuh hari ini Jika suka Please like Silahkan subscribe Teman-teman Tekan notifikasinya Sehingga ketika kita Mengupload video Anda menjadi orang pertama Yang mendapatkan notifikasinya Salam Jatuh Tore Kanulis Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye 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 Terima kasih.